Hai saya Joe saya akan menunjukkan bagaimana membuat gambar bibir dan gigi menggunakan pensil ini saya gunakan pensil 4B untuk bibir bagian atas dan 3B nantinya untuk bibir bagian bawah ikutin prosesnya saya akan tunjukkan bagaimana membuatnya menggunakan beragam grade dari pensil grafit karena masing-masing berbeda dan ini pun tidak mutlak dilakukan karena masih banyak faktor-faktor lain seperti pencahayaan arah datang sinar dan sebagainya yang tentunya boleh dicoba paling tidak ya pada video ini bisa menjadi referensi buat yang awal menggunakan pensil grafit silahkan diikuti dan disimak video ini dari awal hingga akhir ya karena saya akan menunjukkan perbedaan membuat bibir dan gigi nantinya menggunakan bermacam-macam grade akan saya tunjukkan terima kasih Hai I'm Joe in this video I want to show how to use the various of graphic pencil to draw lips and teeth you can watch from start to the end and enjoy my video I will show you the proses how to do and how to use the different grade of pencils thank you ini saya sudah selesaikan bagian atas menggunakan pensil 4B lalu untuk shadingnya saya gunakan 5B seperti yang saya tunjukkan tadi barusan nah bagian-bagian gelapnya saya gunakan 5B disini oke you can use 5B grade to make the shading of the top lips as you see here I show you how to render the darker part of it jadi masing-masing berbeda sekarang saya gunakan 6B untuk bagian tergelapnya ya I use 6B grade to the darkest first part of it to the detail and editing jadi saya gunakan 6B untuk detailing bagian-bagian yang paling gelap sekalupun oke lanjutkan saja video ini jangan di-skip nanti ketinggalan Oke saya akan perunjukkan segala proses pembuatannya dari cara yang paling sederhana hingga nanti detailing now I render with the 3B to cover it all jadi saya menggunakan 3B untuk meng-over semuanya agar lebih tertutup kerapatannya jadi untuk pensil grafit nah yang penting kita lihat bentuk dari opiak yang digambar jadi kalau bentuknya timbul atau sedikit menonjol tidak harus dengan garis yang lurus tapi bisa dengan garis yang agak lengkung mengikuti konturnya dan arahnya demikian sekarang saya masuk ke bagian detail gelap untuk garis-garis bibirnya yang bisa dilakukan dengan cara natural artinya kita hanya cukup butuh referensi lagi lalu biarkan goresan awal yang akan membentuk pola-pola itu dan kita ikuti seperti ini ya jadi kalau ada bagian yang cukup gelap kita shading lagi as you see here I use the curvy line to render the top lips to make the volume better ok now for the bottom lips here I follow the counter line and then I will show you render it with the curvy line strokes ok pada bibir bagian bawah ini saya juga akan memberikan outline nya dulu lalu saya akan render atau arsir dengan stroke yang agak melengkung mengikuti bentuknya jadi tidak harus lurus nanti terlalu kaku jadi biarkan volumenya akan kelihatan dari bibir ini nah ini saya gunakan 3B ya gitu jadi yang tadi yang pertama kita 4B dulu baru 3B untuk cohort yang sekarang 3B yang saya gunakan karena pada umumnya begini bibir bagian bawah ini lebih terkena sinar entar itu lampu atau matahari sedangkan karena bentuk posisinya sedangkan bibir bagian atas itu agak arahnya agak sedikit ke bawah sehingga dia kekurang kena sinar-sinar matahari maupun pencahayaan dari lampu itu ya makanya ini alasannya kenapa saya gunakan pensil yang grade-nya sedikit berbeda dan bagi yang tertarik dengan video ini dan menunggu video saya yang selanjutnya support channel ini agar saya bisa memberikan tips lainnya pada video saya jadi yang mau like silahkan like yang mau subscribe silahkan tidak pun tidak apa-apa saya oke terima kasih sudah mendukung menyaksikan video ini semoga bermanfaat ikuti proses seluruh selanjutnya jika Anda suka video saya, Anda bisa support channel saya dan like video ini atau Anda bisa share dengan teman Anda tapi bagi saya, saya berkata terima kasih karena Anda sudah menonton video saya oke jadi prosesnya sama dengan bibir yang bagian atas saya berikan shading dengan grade yang diatasnya berarti kalau tadi 3B sekarang saya gunakan 4B ya bisa dilihat pada pensil ada tulisan 4B nya jadi begini proses pembuatannya volume kita tetap pertahankan kalau bibir itu kelihatan menonjol juga garisnya jangan lurus saja tapi juga ikut melengkung ya mungkin mungkin secara sederhana kalau bagian kanan kita lengkungnya ke kanan bagian kiri kita lengkungnya ke kiri demikian menjadi acuan yang mudah supaya kita tidak tidak apa kebingungan atau ragu-ragu memutuskan bagaimana cara membuatnya nah ini sekarang-sekarang membuat garis-garis detail dan short stroke untuk shadingnya menggunakan 4B tetap ya demikian untuk membuat volume lebih baik untuk membuat volume lebih baik saya memberikan garis yang curvy dan kemudian saya menggunakan sedikit 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 dengan 4B untuk shading dan sekarang saya menggunakan 5B untuk memberikan bagian detaily atau sedikit 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 saya menggunakan 2B untuk memperhalus jadi saya pernah menggunakan pencil ini untuk membuatnya mudah jadi pakai dengan kurv di sini jangan menakjubkan susah nah keep light stroke Oke jadi pada penggunaan pensil ini saya tidak pernah menggunakan tenaga ya jadi biarkan saja grit-grit dari pensil ini yang menentukan pewarnaannya tonenya ya terang gelapnya jadi kalau kita menggambar sesuatu yang kompleks atau besar tenaga kita tentunya akan menjadi capai ya jadi kita lakukan dengan cara yang tanpa tenaga sama sekali Oke pada bagian ini saya akan menggunakan pensil yang paling gelap ya 8B supaya untuk efek kedalaman mulutnya lebih kelihatannya nah I use 8B grit or the darkest part of the mouth ya inside the mouth ya so I keep the highlight using the mono zero eraser to make the strong form of line white line Oke jadi saya gunakan mono zero ini ini hanya untuk membuat goresan putih yang cukup kuat tapi masih ada cara untuk membuat ini lainnya yang akan saya tunjukkan pada pembuatan video tidak hanya satu penghapus yang saya gunakan di sini ya berbeda-beda tentunya dari mono zero memang bagus untuk detail-detail kecil kalau saya akan kombinasikan untuk mengangkat layer dari warna I use the needable eraser to to take out the outer layer of it jadi ini namanya penghapus needable net kami ini bagus untuk mengangkat layer sehingga dia lebih sedikit lebih terang ya kita menghapus ya mengangkat cara penggunaannya seperti tadi ditempel dan diangkat lalu saya gunakan penghapus mono zero lagi untuk menambahkan detail yang agar lebih kuat the best one for the highlight is the electric erasure rating ya saya pikir untuk memberikan efek highlight yang paling bagus adalah yang menggunakan penghapus elektrik ya jadi putihnya pun juga akan lebih menonjol dan kalau kita mau bikin blur untuk pinggirnya dari tadi yang sudah kita hapus kita gunakan net kami lagi ya so I will make blur effect of the strong highlight so I defuse it using net kami needable eraser ah this is my secret ya using the splendor pencil atau Bernice all color and blend it better Oke inilah rahasia yang pensil yang saya gunakan yaitu splendor pensil dimana pensil tanpa warna fungsinya adalah memperhalus memoles dan menguatkan warna sehingga kalau buat gradasi segala dia akan lebih menonjol jadi ini tanpa warna dari warna aslinya kita angkat sehingga warnanya akan muncul lebih bagus lagi jadi ini you see here the different of it after I using the splendor pencil the lips are better oke jadi pensilnya sangat kuat efeknya sehingga warna-warna bibir ini akan lebih keluar inilah rahasia yang selama ini saya gunakan oke saksikan terus karena akan saya akan tunjukkan lagi cara-cara-caranya karena ini baru bibirnya saja bagian giginya belum ya jadi saya bermain di grid B untuk bibir nanti grid H untuk gigi I use a big grids for lips and then I will use a edge grid pencil to render the dark and then I give the detailing using this pencil Oke saya gunakan pensil ini hanya untuk membuat bagian-bagian gelap bagian pada gigi ya yang yang nantinya memang tidak terlalu banyak kena cahayaan dan beberapa detail gelapnya saja terima kasih telah menonton! jadi saya tutup gunakan pensil yang sama belum berganti untuk memberikan shading pada gigi nah inilah range warna pensil yang saya gunakan dari H ke 4 H I use the from edge grid to 4 edge I start from the darkest part of teeth using edge grid pencil saya gunakan grip H untuk bagian-bagian yang tergelap dari gigi karena begini ya gigi itu tampak putih tapi sebetulnya dia tidak putih-putih sekali karena ada bagian yang tanya pencahayaan pantulan dan efek basahnya itu akan muncul di lebih putih jadi kalau kita pakainya putih saja kita akan kehilangan cara untuk membuat highlight pada gigi ini proses yang bisa diikuti dan dilihat pada video saya ini bagi pemula yang baru belajar perhatikan cara saya memegang pensil saya memegang pensil tidak pada ujung grafitnya tapi agak sedikit jauh supaya tenaganya juga berkurang sehingga goresan-goresan kita lebih halus lagi perlu ingat grip H dari pensil atau adalah keras atau tajam jadi jangan gunakan tenaga sama sekali untuk untuk proses pembuatan ini remember it when you use the edge grid of pencil don't use your strength power ya you hold the pencil little bit far to to reduce the power of your hand ya because the light still need to stroking with the hard pencil grids oke nah pada pensil saya saya memang sengaja membuatnya tampak grafit pensilnya banyak itu bukan untuk gaya-gayaan bukan tapi untuk menghindari putus supaya saya bisa mengontrol tenaga saya lalu saya gunakan nuroshiro untuk highlight seperti ini dan nantinya akan saya menggabung dengan netgami seperti tadi ya efek giginya dan mulai terlihat disini lalu saya gunakan splendor untuk mengurangi ketajaman I use the spender pencil to reduce the edge of pencil berdemikianlah proses dari yang saya buat kiranya video sederhana ini dapat menginspirasi dan membantu yang baru belajar I hope you enjoy with my video and thank you for watching my video nah akan saya tunjukkan hasil akhirnya seperti ini Oke this is the final result Oke thank you very much for your watching ya Terima kasih sudah menyaksikan video ini salam dari Joe hai 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 hai